selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini ini teman-teman kemarin yang sempat request Honda PCX beli, mau di PCX saya mana? ini dia, kali ini ada di belakang saya itu di belakang, itu tadi ada teman yang punya pram tadi yang Honda ADV-nya nanti kalau, mungkin sudah naik mungkin atau kalau belum nanti ditunggu aja nanti saya upload ya terus ada juga di belakang itu ada mantan Menpora wajahnya tapi ya terus di belakang ada dari 3835 itu ada EPPB channel di belakang jadi hari ini kita nge-review Honda PCX warna hitam dan tampilannya ini memang way away, wow banget ya nah seperti apa modifikasinya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya oke, itu ada pengganggu satu lagi itu dari Bli Adit ya, Bli Adit.com sama Youtubenya apa itu? Bli Adit Encyklomotif Encyklomotif, ya oke, yap kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton ini karbon 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 ini juga karbon Saya Judith dari HPCI Bali Chapter, saya akan memperkenalkan motor saya dari depan, dari kaki-kaki, saya memakai dari ban, saya memakai FDR MP27 yang memang sengaja saya downgrade lebih kecil. Dan dengan Vellet saya tambahkan aplikasi Goodlip atau yang di Bali terkenalnya dengan Prado. Dan setelah itu, dari spotboard depan saya custom, ada penambahan di bagian bawahnya. Terus ditambahkan brobol, terus dengan keatasnya dengan headlamp. Saya sudah upgrade lampu, gunanya biar lebih terang saja. Saya memakainya proyekor mobil, Dakar, biar sinarnya lebih terang saja. Itulah fungsi pertamanya. Dan kedua untuk memperintah. Dan untuk spion, saya pakai spion. Saya lupa mereknya, spionnya cuma barang Thailand. Saya tambahkan aplikasi Kevlar. Dan saya pakai visor juga mereknya Thailand, visor beding Thailand. Dan untuk blaster rim saya pakai merek PSM untuk pengeringan. Ya sejauh ini saya pakai memang lebih pakem, bisa dibilang itu untuk masalah break. Terus dari stang saya ganti pakai stang CB 150. Disambahin dengan racer Thailand, tutun, sama buat buang kompol, silahkan. Terus selang rim saya ganti pakai TDR. Dan untuk bodi, saya melakukan ripin. Ripinnya hitam, hitam solid hologram. Seandainya dia kena sinar, bakalan muncul hologram di dalam ripinnya. Dan untuk dek kasar, istilahnya kulit jeruk, saya tambahin aplikasi Kevlar. Ya, ke belakang. Nah turun dulu ya. Dan untuk jog ya. Untuk jog, saya melakukan pemapasan agar saya motor pakai harian. Biar tidak begitu jinjit ya. Saya pendain, saya apa-apa. Terus kulit jog saya ganti pakai MBT. Untuk di aplikasi yang ada di bodi, saya memakai Prada di sisi kanan kiri sebagai menanis. Sama halnya dengan velet. Terus emblem BCX saya ganti dengan emblem CNC, CNC Alu Titanium. Untuk brand-brand Kaila. Dan untuk suspensi sok, saya custom. Merah berapa? Sebenarnya saya pakai sok yang tidak begitu mahal ya. Cuma saya nyari, biar dipakai yang itu nyaman. Sebelumnya saya pernah pakai sok yang lebih mahal. Ya lebih mahal, jauh lebih mahal dari ini. Cuma saya tidak nyaman. Saya sudah bergulang tangga pisau. Akhirnya saya ketemu yang ternyata yang lebih murah, yang lebih nyaman. Dan untuk lampu stok, saya juga upgrade. Memakai POG. Semua board-board saya ganti pakai board. Dan untuk konsep saya pertama memotif ini. Sebenarnya bikin, karena di BCX dibawah. Ini akan kelihatan masih kosong. Saya ingin biar kelihatan padat dikati-kaki. Makanya saya tambahin EPR pertama. Yaitu alat yang, alat mandung-lang sebenarnya dipakai untuk mengukur tekanan bensin, tekanan bahan-bakan. Itu fungsi semua. Terus dari filter saya upgrade menjadi dua. Dan dua-duanya fungsi. Itu saya pakai Muntaru. Muntaru saya EFAR. Dan untuk knalport, saya ganti dengan Pro Speed Sector yang enak PNP untuk BCX. Dan untuk cover radiator, saya pakai CNC Alu Thaila dengan titanium Yosiburang. Di mesin saya tidak ada perubahan. Cuma saya ada pengoprekan di sendiri agar biasa keluhan gerdak di metrik itu. Untuk memiliki halisir lah. Gerdak-gerdak yang ada di metrik. Kalau yang terhitung, saya habis biaya untuk mengundik motor ini. Kalau yang terhitung aja udah di angka 35 juta. Yang terhitung udah pasti. Jau. Terima kasih telah menonton